Intro Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat ya Kami disini guru-guru sekolah minggu berharap mama papa juga sehat-sehat Hari ini kita masih tetap beribadah dari rumah Tapi walaupun kita beribadah dari rumah Tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik Khususnya adik-adik kami yang dari kelas tengah ya Kita tetap semangat mengikuti ibadah ini Dari awal sampai akhirnya nanti Kita berharap virus ini cepat selesai ya adik-adik Biar kita bisa beribadah kembali ke gereja Baiklah adik-adik Sebelum kita mulai ibadah ini Mari kita satukan hati dan pikiran kita Kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus Bapak yang baik Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Dimana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini Sehingga kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing Tuntun kami Bapak Beri kekuatan kepada kami Agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir Dalam keadaan damai, sejahtera dan tetap mengandalkan Tuhan Kami serahkan juga Kak Simon yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendakmu Dan kami mengerti maksud dari kebenaran firmanmu Dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah kami anak-anakmu Tuhan Kami siap mengikuti ibadah ini Di atas semuanya Ampunkan salah dan dosa kami Agar kami layak menerima berkat Tuhan Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan mengucap syukur Amin Damainya seperti sungai Damainya seperti sungai Damainya seperti sungai Damainya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu hujan Mengalir di waktu panas Damainya seperti sungai Di hatiku Salam adik-adik semua Khususnya adik-adik kelas tengah Senang sekali ya Sini yang simon Tak bertemu kembali lagi Kepada adik kelas tengah Nah adik-adik Pada hari ini Kita akan sama-sama mendengarkan cerita Dimana kalau adik-adik semua Mengikuti kita ada ibadah dari tanggal 2 Tanggal 2 kita memperingati apa? Ya Jumat Agung Tanggal 4 Kita memperingati dimana Tuhan Yesus bangkit Pada hari yang ketiga Nah disini adalah ceritanya Tentang masih lanjutan Bagaimana Tuhan Yesus Setelah bangkit Masih ada di dunia ini Selama berapa hari? Ada yang tahu? Ya selama 40 hari Nah pada saat itu Yang pertama sekali Yang melihat Bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah Maria Magdalena Lalu pada hari ini Kita akan sama-sama mendengar cerita Bagaimana Tuhan Yesus Menampakkan diri kepada Murid-muridnya Nah ayat kita Nas kita diambil dari Yohanes pasal 20 Saya ulangi Yohanes pasal 20 Ayat 19 sampai 23 Yohanes pasal 20 Ayat 19 sampai 23 Dimana perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Nah buat adik semua Sudah dibuka alkitabnya Mari kita baca sama-sama Ya tapi baca di rumah saja Dan sambil membaca Juga sambil mendengarkan Abang akan mencerita Tentang cerita Yesus menampakkan diri kepada Murid-muridnya Di awal tadi saya mengatakan Bahwa ini masih kelanjutan cerita Dimana Tuhan Yesus Di dunia ini masih dalam 40 hari Dan pada saat ini Tuhan Yesus Akan menampakkan diri kepada muridnya Ceritanya adalah Dimana pada saat itu Murid-murid Semuanya pada masih Rasa ketakutan Masih merasa sedih Bahwa Tuhan Yesus Telah mati Telah meninggal Jadi mereka mengurung Banyak mengurung Di dalam rumah Pada suatu malam Ketika malam Hampir ini hari Ya Mereka dalam rumah Seperti ini ya Lihat nih Emang sendirian enggak? Ada orang enggak di sini? Ada orang enggak di sini? Enggak ada Kira-kira di sini ya Mereka berkumpul Bisa kita bayangkan Mereka berkumpul Pada satu ruangan Nah Pintu terkunci Jendela terkunci Semuanya terkunci Enggak ada celah masuk Kalau manusia Ataupun hewan Kalau angin mungkin Masih bisa masuk Karena celahnya Nah Pada saat semua terkunci Disitulah Tuhan Yesus Hadir Pada saat itu Dan apakah Tuhan Yesus Damai Sejahtera Bagi Kamu Sebagai manusia biasa Sebagai kita yang mungkin Percaya atau tidak percaya Pasti kita akan kaget Kita akan tercengang Kita tidak tahu Dari mana datangnya Apakah itu hantu? Apakah itu Sebuah Ilusi? Banyak hal-hal yang dipikirkan Oleh murid-murid Tuhan Yesus Tapi Tuhan semangat Damai Sejahtera Bagi Kamu Dan akhirnya Setelah murid-murid Mendengar itu Mereka percaya Bahwa itu adalah Tuhan Yesus Yang sudah Bangkit Nah Buat ada di semua Karena tema kita Tema besarnya adalah Damai Bersama Yesus Ketakutan Sering sekali Melanda kita Takut apapun itu Ada yang sekarang Takut Lihat binatang juga takut Misalnya kecoa Atau lipas Pasti juga ada katanya Takut Jiji Segala macam Ketakutan banyak hal Belum ketakut Seperti ini Aduh Yang sekarang lagi Ngetrend Ketakutan Kapan ya Virus corona ini Dapat Berakhir Kita ketakutan Jangan-jangan Saya bisa kena Jangan-jangan Banyak kekhawatiran-kekhawatiran Yang ada meliputi kita Tapi Yang mau Abang ingatkan adalah Bersama Yesus Kita bisa melakukannya Kita bisa melewatinya Karena Tuhan Yesus Telah membawa damai Bagi kita semua Adik-adik semua disini Percaya Mari kita sama-sama Percaya Tuhan Yesus Semukan damai Bagi kita Sehingga ketakutan-ketakutan Apapun Dapat kita Hilangkan Dengan apa Cara apa Berdoa Lalu kita Rajin ibadah Walaupun tidak Di Ke gereja Tapi rajin ibadah Online Mari semuanya Adik-adik Kesetengah Yang mungkin sudah Rajin untuk Ikut ibadah online Terima kasih Yang mungkin Belum pernah ikut ibadah online Mari Mari kita sama-sama Memperkuatkan Iman kita Dan mengakui Bahwa Tuhan Yesus Semua damai sejahtera Bagi kita semua Kiranya Firman Tuhan Hari ini Jadi kekuatan Dan penghiburan Bagi kita semua Tuhan Yesus Memberkati Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat Jadi anaknya Aku disayang Tuhan Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat Jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glori-glori Glori-glori Haleluya Glori-glori Puji Tuhan Glori-glori Glori-glori Haleluya Glori-glori Puji Tuhan Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan Yang dibawakan oleh kakak Simon Nah, jadi ibadah kita hari ini mau kita tutup Nah, iya kan kakak Lora? Iya kak, sudah selesai kak Ceritanya enak kan? Ya adik-adik, jadi kita pun sudah mendengar pujian tadi Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya adik Ayo, lipat tangannya, mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Untuk firman yang sudah kami dengarkan Kami juga bersuka cita karena kami bisa bersama-sama bernyanyi Memuji Tuhan pada hari ini Terima kasih ya Tuhan Biarlah Bapak, minggu depan kami pun mau ikut lagi Beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu Sehingga dengan demikian Tuhan Kami semua boleh bersuka cita Bertemu walaupun kami tidak bisa bersama-sama di kelas sekolah minggu Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Supaya mereka Tuhan beri kesehatan, kekuatan Agar dapat terus melayani kami anak-anak sekolah minggu Begitu juga Tuhan, kami berdoa Buat kami anak-anak sekolah minggu di kelas tengah Supaya kami pun semakin lebih rajin mengikuti ibadah kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang sudah mengajari kami Doa Bapak kami Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Amin Assalamualaikum Sampai jumpa minggu depan 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 Sampai jumpa minggu depan